Untuk memastikan para pedagang maupun pembeli di pasar besar kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, mematuhi protokol kesehatan saat melakukan aktivitasnya dalam pembatasan sosial berskala besar tahap 2 di 7 kecamatan yang ada. Bupati Kapuas Ben Brahim Bahad didampingi Dandim 1011 Kuala Kapuas, Letnan Kolonel Infantri Ari Bayu Saputro, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah setempat melakukan kunjungan ke pasar besar. Dengan menggunakan alat pengeras suara, Bupati beserta rombongan berjalan kaki mengelilingi pasar. Seraya menyampaikan imbauan kepada pedagang maupun pembeli untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak saat melakukan transaksi. Dalam pemontauan yang ada, sebagian besar pedagang maupun pembeli sudah menggunakan masker. Dan bagi yang belum menggunakan masker, petugas langsung memberikannya kepada mereka. Dalam imbauannya, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar sering-sering mencuci tangan. Dan ketika sudah pulang ke rumah, untuk segera mandi sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Ini itu kurang lebih 6 ribu yang sudah direpit test. Ini itu di daerah-daerah, di daerah-daerah merah. Jadi itu penyebabnya kenapa kita dapatkan positif banyak. Selain memberikan imbauan kepada warga di kawasan pasar besar kota Kuala Kapuas, Bupati dan rombongan juga memberikan imbauan kepada pengelola dan penumpang feri penyebrangan untuk mengatur jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Serta saat menganggut kendaraan tidak melebihi kapasitas, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.